Intro Dalam doaku, kusebut nama Tuhanku Aku menyebutnya Yesus Aku menyebutnya Allah SWT Aku menyebutnya Sang Yang Widiwasa Di Timur, kami menyebutnya Wisneno Di Ngada, kami menyebutnya Dewa Zeta Di Manggarai, kami menyebutnya Morikraim Di Sabu, kami menyebutnya Deo Di Sumba, kami menyebutnya Maulutaw Namun Bapak bangsa kami mengajarkan kami menyebut dengan satu nama Tuhan Yang Maha Esa Meskipun beda nama, beda cara, beda rumah ibadah Kami semua bersatu dalam doa bagi bangsa ini Bersama kami melawan musuh demokrasi, musuh toleransi, musuh kemanusiaan Dan saat ini, kami melawan musuh yang tidak terlihat, COVID-19 Di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kami melantunkan doa untuk tim medis Untuk para relawan dan petugas sosial Dan untuk para ilmuwan dan peneliti Untuk pemerintah dan untuk seluruh warga bangsa ini Agar terlindungi, agar segera ditemukan solusi bagi penyakit baru yang mematikan ini Di saat-saat kritis bangsa ini, sambil terus berdoa kami turun tangan Tak cukup lagi mengurung diri Tak cukup lagi meratapi nasib bangsa kami Tak cukup lagi isolasi Kini saatnya sosialisasi Sosialisasi pentingnya memakai masker Mencuci tangan Mengatur jarak Menjauhi kerumunan Sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan Pentingnya meningkatkan imun tubuh Dengan berolah raga Dan mengkonsumsi makanan bergizi Sosialisasi perlunya melakukan vaksin Untuk capai herd immunity Bersama kami terus kampanyekan ini Entah sampai kapan Kadang kami letih Kadang kami putus asa Menghadapi kegamangan dan ketidakpastian ini Di momen-momen seperti ini Kami saling menguatkan Saling berbagi energi positif Agar tak gampang diprovokasi Tak gampang terpapar Tak saling menyalahkan Agar tetap bersatu dalam perjuangan bersama Melawan COVID-19 Pada peringatan hari lahir Pancasila ini Kami hanya ingin menyatakan Kami bangga pada The Founding Father sekali Kami bangga memiliki Pancasila Pancasila telah mengikat satukan kami Sesama anak bangsa Berbeda namun satu rasa Berbeda preferensi politis Namun satu tujuan Pancasila adalah pegangan Di saat kami goyah Dan pedoman di saat kami kehilangan arah Dalam kegamangan menghadapi COVID-19 Pancasila bukan hanya dasar negara Tetapi juga guru bangsa Yang ajarkan kami ketuhanan Yang ajarkan kami solidaritas kemanusiaan Yang ajarkan kami persatuan Yang ajarkan kami musyawara untuk mufakat Yang ajarkan kami keadilan sosial Jangan biarkan siapapun merongrong Karena Pancasila tidak diimpor dari luar Melainkan tumbuh dan berkembang Dari rahim Ibu Pertiwi Warisan leluhur kita sendiri Mari hidupi Pancasila dalam tindakan hidup kita sehari-hari Terutama dalam menghadapi COVID-19 Menjadi solider, toleran, mendahulukan kepentingan bersama Daripada kepentingan pribadi atau golongan Mengedepankan musyawara, bergotong royong Tidak memihak, tidak menyebarkan hoaks Dan tidak saling melempar tanggung jawab Dari NTT, negeri perindah toleransinya Tempat lahirnya inspirasi Pancasila Kami ucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila 1 Juni 2021 Semoga Pancasila menginspirasi tindakan dan karya kita Dalam melawan COVID-19 Mari bergantung dengan tangan Mari bersatu Kita akhiri pandemi ini bersama Bersama kita bisa Terima kasih telah menonton!